Pasukan Rusia di Tuding telah menahan ratusan orang di ruang penyiksaan bawah tanah di wilayah Gerson, Ukraina Selatan. Informasi ini disampaikan oleh Tamila Tacheva, perwakilat tetap kepresidenan Ukraina di Crimea. Media luar juga melaporkan bahwa menurut para pejabat Ukraina, sebagian besar mereka adalah jurnalis dan pendukung pemerintah Kiev. Dikutip dari tribunews.com, Tacheva mengatakan bahwa berdasarkan informasi, sekitar 600 orang ditahan di ruang bawah tanah di wilayah Gerson. Sebagian besar dari mereka yang ditahan adalah wartawan dan militan yang mengadakan pertemuan pro-Ukraina di wilayah tersebut setelah diduduki oleh pasukan Rusia pada Februari. Tacheva mengatakan mereka ditahan dalam kondisi tidak manusiawi dan menjadi korban penyiksaan. Beberapa warga Ukraina yang ditahan di wilayah Gerson termasuk sipil dan tentara. Pada awal invasi, pasukan Rusia juga menguasai Ukraina Selatan di wilayah Gerson dan sebagian besar wilayah Zaporizhia. Pejabat Rusia dan orang-orang yang ditunjuk lokal, mereka telah berbicara tentang pendeklarasian kemerdekaan atau bergabung dengan Rusia. Pada awal invasi, pasukan Rusia dan orang-orang yang ditahan di wilayah Gerson dan orang-orang yang ditahan di wilayah Gerson. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!